Halo bunda, Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya, Erna Nugraha Oke bunda, pada kesempatan kali ini Saya akan bahas tentang Tanda-tanda kehamilan Khususnya, tanda awal kehamilan Pengen tau kan apa saja? Jadi, tonton terus videonya ya Hai bunda, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Oh iya, makasih ya bunda Yang sep ya menonton channel aku Dan yang baru pertama menonton channel aku Selamat datang di Erna Nugraha Jangan lupa di like, di komen, di subscribe Dan di share ke media sosial yang kalian punya Supaya channel ini bermanfaat untuk kita semua Oke bunda, kita langsung aja Ke pembahasan tentang Tanda awal kehamilan Apa aja sih? Simak videonya ya Oke bunda, sebelumnya Bunda harus paham Kalau di tanda awal kehamilan ini Ada tiga macam tanda Yang pertama Ada tanda tidak pasti Dan yang kedua Ada tanda kemungkinan Dan yang ketiga Ada tanda pasti hamil Oke? Oke, kita bahas satu-satu ya Yang pertama Ada tanda tidak pasti Nah, di tanda tidak pasti ini Ada yang disebut amenore Apa sih amenore? Amenore adalah Tidak datangnya Menstruasi Jadi seolah-olah kita itu Mau Hamil gitu Jadi tidak menstruasi Padahal itu belum tentu hamil Karena Amenore itu Bisa terjadi Kalau misalkan wanita itu Tidak lancar Hayatnya kan bisa saja Tidak tentu hamil juga kan Nah, seperti itu Jadi amenore adalah salah satu Di tanda tidak pasti hamil Selanjutnya Ada Mual muntah Kenapa Mual muntah Tidak disebut tanda pasti? Ya, karena Mual muntah juga Itu tanda tidak pasti Banyak kok orang yang Tidak hamil juga Mual muntah Karena kan banyak Orang sakit mah Orang pusing Juga bisa mual muntah Makanya itu disebut tanda Tidak pasti Gitu Selanjutnya Ada Mengidam Nah, orang mengidam juga Itu belum tentu hamil Kalau misalkan belum dicek Kecuali sudah dicek Terus dia punya keinginan apa Itu bisa disebut dengan Mengidam karena hamil Kalau cuman pengen Ah, pengen ini nih Belum tentu itu hamil gitu ya Itu karena keinginan diri sendiri aja Jadi belum tentu itu hamil Terus Pingsan Nah, orang pingsan juga Itu bukan tanda pasti hamil Soalnya orang pingsan juga Belum tentu itu hamil Karena orang pingsan bisa saja Dia punya penyakit yang lain Seperti Migraine pusing Atau dan sebagainya gitu kan Tidak tahu kita Nah, jadi belum bisa disimpulkan Kalau dia itu hamil gitu Oke, selanjutnya Ada Payudara Membesar Kalau payudara membesar juga Itu belum tentu hamil Karena orang yang mau menstruasi aja kan Payudaranya Kebanyakannya membesar Atau bukan membesar Membangkak gitu ya Jadi mengeras gitu Jadi itu bukan Tanda pasti hamil Oke Selanjutnya ada Sering buang air kecil Sering buang air kecil Disebut dengan Miksi Nah, ibu hamil biasanya Sering buang air kecil Karena Si uterusnya Membesar Karena ada janinnya Jadi menekan Kendung kemihnya Jadi si ibu itu Sering Merasa ingin buang air kecil Terus gitu Tapi itu juga Termasuk tidak pasti Hamil Karena Mungkin saja si ibunya itu Banyak minum Makanya dia sering pipis terus Jadi itu belum bisa Dipastikan kalau dia hamil Oke Selanjutnya ada Konstipasi Konstipasi itu adalah Susah buang air besar Atau disebut juga Sembelit gitu ya Sembelit ini Pada ibu hamil Bisa terjadi Karena Tonus otot ususnya itu Menurun Cara kerjanya Yang dipengaruhi oleh Si hormon Steroid Namanya Oke Selanjutnya ada Pigmentasi kulit Pigmentasi kulit ini Biasanya itu Di daerah wajah Dan bagian perut Tapi Tanda itu juga Termasuk tanda tidak pasti Oke Selanjutnya ada Hiper salivasi Jadi Hiper salivasi itu Seringnya Membuang ludah Jadi Ludahnya itu Banyak Jadi si ibu itu Merasa ingin Buang ludah terus Oke Yang terakhir Ada Farisis Farisis juga Bukan tanda Pasti kehamilannya Jadi itu belum tentu Hamil Kalau yang Farisis Karena bisa terjadi Sama siapa aja Farisis biasanya Terjadi di bagian Kaki ya Atau betis gitu Oke itu dia ya Tanda tidak pasti Hamilnya Terus Selanjutnya ada Tanda Kemungkinan hamil Tapi Tanda ini Biasanya Diperiksa oleh Tenaga kesehatan Seperti Bidan Dan dokter Objian Jadi Kalau misalkan Diperiksa sendiri Itu agak-agak Susah Karena harus Melihat Punten ya Harus melihat Tulpa-paginanya Atau merabak perutnya Seperti itu Tapi Sekedar pengetahuan aja Saya akan sebutkan ya Yang pertama Itu ada Tanda Hegar Yang kedua Ada tanda Chadwick Yang ketiga Ada Tanda Piskacek Piskacek gitu ya Keempat Ada tanda Braxton Hick Untuk pengetahuan aja Itu kalau misalkan Mau cari tahu Tanda-tanda itu apa aja Mangga silahkan Searching sendiri ya Oke yang terakhir Ada tanda Pasti hamil Ini mah bener Pasti hamil Ini mah Kalau ada tanda ini mah Yang pertama Ada gerakan janin Yang dirasakan oleh bunda Ya pasti ada itu mah Tanda hamil Pasti ada Ada janinnya itu mah Udah pasti Ya oke Yang kedua Ada detak Jantung Bayinya Gimana ya Kita tahu Ada detak Jantung Janinnya Ya Kita harus periksa Kesehatan Kita harus periksa Ke bidan Atau ke dokter Objin Minta di Periksa detak Jantung bayinya Nanti bidanya Nanti bidanya akan Memasangkan alat Yang namanya Dopler Ke perut Nanti Kedengeran Detak jantung Janinnya itu Tapi bunda juga Harus nanya Detak jantung bayi saya Normal atau tidak ya Bu Pak Gitu ya Supaya Terdeteksi dari Awal Dari dini Gitu ya Oke bunda Segitu aja ya Pembahasan kali ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika Saya itu Balelol Cacaletot Nyariosna Hapunten Pisang Bunda atur Nuhunya Terima kasih Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe Dan di share Ke media sosial Yang bunda-bunda Punya ya Supaya channel ini Bermanfaat Untuk orang semua Untuk orang banyak Dan semoga Yang nonton Video ini Selalu sehat Dan saya selalu sehat Supaya saya Bisa Bikin video lagi Dan bunda Selalu sehat Supaya bunda Bisa menonton Saya lagi Amin Oh iya bunda Dikomen dong Dikomen Saya emang gak tau Kenapa suka pengen Dikomen sama bunda Gak tau emang Saya gak punya Temen chat Gitu ya Tapi enggak Maksudnya Biar kita saling share Gitu ya Biar Bisa saling komunikasi Kalau misalkan saya salah Emang gak Dibenerin Dikoreksi Gitu kan Kalau misalkan bunda Ada pertanyaan Boleh emang gak Ditanyakan saja Kalau saya mampu menjawab Insya Allah Saya akan menjawab Bunda Sampai jumpa lagi Nanti ya See you next video